Halo sahabat tech, kembali lagi bersama saya Siti Julianti di channel youtube tech.id Kalian pasti udah tau kan kalau Xiaomi telah mengeluarkan earphone terbarunya yaitu earphone TWS Yaitu dengan nama Mi True Wireless 2S Sebagai perangkat TWS tentu saja earphone air kabel ini memiliki kotak untuk dibawa bepergian Dan juga selain itu kotak ini juga berfungsi untuk mengisi baterai dari earphone tersebut Nah berbicara soal baterai, Xiaomi telah mengklaim bahwa daya tahan dari earphone ini kuat sampai 5 jam Dan tambahan daya baterainya ada untuk 24 jam jika dikombinasikan dengan kotaknya Konektivitas bluetooth yang diusung adalah versi 5 Sedangkan ukuran driver speaker berukuran 14mm Kebetulan saya mencobanya dalam beberapa hari Dan bersama saya Juli, ayo kita coba performanya dari Xiaomi TWS ini Mi True Wireless 2S mirip dengan Apple Airpods Namun tidak sepenuhnya mirip Ini dikarenakan Xiaomi mendesain TWS terbarunya dengan batang dengan permukaan ellipse Dan tidak berbentuk bundar Batang pada Mi True Wireless 2S dirancang lebih tegas Sehingga permukaan yang ellipse terlihat pula dari atas Tetapi unit drivernya cukup mirip dengan Airpods Pada sisi bawah batang, terdapat dua terminal kuning yang berguna untuk mengisi ulang baterainya Ketika dimasukkan ke dalam kotak Di antara dua terminal kuning tersebut terdapat mikrofon Selain itu, ada pula mikrofon di bagian atas batang earphone Dengan demikian, jumlah total mikrofon ini ada empat buah Yang berguna untuk mendeteksi suara bising di sekitar Dan melakukan pemblokiran saat ada panggilan masuk Beralih ke kotak pengisian daya Xiaomi merancangnya dengan permukaan berbentuk oval Dengan demikian, pinggiran bagian atas dan bawah memiliki sudut yang cukup terasa Jika daya baterai yang ada di kotak Mi True Wireless 2S habis Kamu dapat mengisinya dengan dua cara Cara pengisian pertama adalah dengan menghubungkan kabel USB C ke port yang berada di bawahnya Cara kedua adalah dengan cara nirkabel Fitur yang cukup informatif adalah terdapat tombol di sebelah kanan kotak Mi True Wireless 2S Yang berguna untuk mengetahui sisa daya baterainya Pada bagian belakang, masing-masing batang earphone terdapat area tempat sensor kapasitif Untuk mengakses beberapa fungsi dan playback musik Ketika ada panggilan telpon masuk, kamu dapat menyentuh area sensor kiri atau kanan sebanyak dua kali Untuk menerima panggilan Xiaomi juga merancang Mi True Wireless 2S agar dapat mendukung asisten digital seperti Google Assistant Untuk mengakses fitur tersebut, cukup tekan area sensor earphone kiri sebanyak dua kali Untuk melakukan pause atau play musik, tekan sensor kanan sebanyak dua kali Nah, earphone ini juga dapat mematikan musik ketika kamu sedang melepas earphone Karena di dalamnya sudah dilengkapi dengan sensor infra merah Tapi sayangnya, akses pengoperasian yang ada di earphone ini tidak dapat di next atau di preview saat mendengarkan musik Desain earphone ini adalah half in ear Artinya tidak memiliki karet pada bagian ujungnya Model earphone seperti ini menyebabkan tidak pas bagi telinga beberapa orang Sebagai informasi, kodek dukungan earphone ini adalah LHDC dan AAC Oh iya, untuk menjajal TWS ini, saya mendengarkan musik di Spotify dengan pengaturan berkualitas tinggi Pertama-tama, saya mendengarkan musik berjudul 22 dari Taylor Swift Pukulan bas pada awal-awal musik dimulai tidak menutupi suara nada berfrekuensi menengah pada efek stereo kiri maupun kanan Padahal, kualitas suara bas pada earphone ini cukup tegas Ini berarti driver speaker yang digunakannya tidak saling mendominasi antara frekuensi menengah dan rendah Tetapi, ketika volume dinaikan ke tingkat yang tinggi, suara vokal terdengar agak terdistorsi Karena efek dari hentakan bas Uniknya, saya mendengar kualitas bas tersebut tidak terjadi gangguan distorsi Nah, untuk lagu kedua, saya mendengarkan lagu The Animal Song dari Savage Garden Kualitas bas yang dihasilkan oleh TWS ini berkualitas bagus di kelasnya Efek frekuensi rendah yang berpindah-pindah antar channel Mampu direproduksi dengan baik tanpa tumpang tindih dengan frekuensi tengah Namun, nada berfrekuensi rendah yang seharusnya beriringan dengan nada berfrekuensi tinggi Kurang dapat terdengar dengan baik Ini artinya, terkadang kualitas treble kurang stabil Lagu yang saya dengar selanjutnya adalah Jangan Kau Lepas dari Alexa Suara gitar dari efek separasi streo terdengar dengan lebar dan tegas Disertai suara bas yang bersifat lembut Bukan cuma itu, detail dari macam-macam instrumen dapat saya dengar dengan baik Namun, sekali lagi, kualitas treble di sini seharusnya lebih stabil lagi TWS dari Xiaomi ini memiliki suara yang andal untuk mendengarkan musik Nah, jika sahabat tech ingin mendapatkan kualitas suara yang maksimal Sahabat tech harus bisa memposisikan TWS ini di lubang telinga Setelah posisi earphone-nya sudah tepat di lubang telinga Kemungkinan earphone ini akan bergerak-gerak Jadi, earphone ini juga tidak cocok untuk olahraga Nah, untuk harganya Mi True Wireless 2S ini dibanderol dengan harga Rp 899.000 Oke, sahabat tech sampai sini dulu pembahasan kita tentang TWS ini Kalau ada komentar langsung tulis di bawah Dan jangan lupa komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya Terima kasih, sampai berjumpa lagi